Halo, welcome back to my YouTube channel Channel YouTube-nya Dr. Camilla Di sini tempatnya buat kamu yang suka topik bahasa tentang kulit, estetik, dan beauty di kehidupan sehari-hari kamu Hope you enjoy our video Seputar tentang kulit, estetik, dan beauty di kehidupan sehari-hari kamu Hope you enjoy our video Dok, pernah gak sih dok terbahas tentang teori klikman? Atau apa sih teori klikman? Ini kok viral banget ya Pada zamannya itu sampai rame banget dan sampai detik ini Para dokter di klinik rata-rata masih menggunakan teori klikman Apa gak bahaya itu dok? Kan info yang beredar itu hidropinon, steroid, retinon itu bahaya dok So langsung aja kita bahas apa sih teori klikman itu Nah klikman ini adalah seorang profesor ya ahli di bidang masalah kulit Yang dia menemukan kombinasi dari ketiga produk Tiga produk ini untuk mengatasi masalah kulit, flek, anti-aging, dan juga permasalahan jerawat atau bekas jerawat membandel Nah yuk jadi kita bahas aja ya Teori klikman yang efektif dan ampuh untuk mengatasi flek dan menjadi pencerah yang cukup kuat ini Apa aja sih isinya? Yang pertama adalah hidropinon Hidropinon sebagai pencerah terkuat sejauh ini Yang masih menjadi gold standar untuk mengatasi flek dan juga bekas jerawat Serta kulit yang kusam membandel Nah itu masih dipakai dalam rentang dosis 2-5% Nah tetapi hidropinon ini tidak bisa mengatasi kemerahan-kemerahan di kulit Jadi dia cuma bisa mengatasi kulit yang kusam, gelap, dan hitam Atau mengatasi hyperpigmentasi Masih ingat ya bekas-bekas atau permasalahan jerawat Ada dua bekas-bekasnya itu ada yang kemerahan dan juga tinggi tangan Dia nggak bisa mengatasi yang merahnya Cuma bisa mengatasi yang hitam Nah kemudian yang dikombinasikan juga dengan tretinoin Kenapa? Karena tretinoin itu agen yang super kuat untuk mengikis sel-sel kulit mati yang berlebih Mengikis kumedo-kumedo sekaligus menstimulasi sel-sel baru yang ada di bawahnya Tretinoin itu kayak nenek moyangnya retinol lah Jadi dia itu kakek buyuk gitu ya Yang paling kuat dari retino seturunannya detail tertinggi Dia tuh tretinoin namanya Nggak boleh buat umil, nggak boleh buat uswi Nah si tretinoin ini anti-aging dia Karena kan dia mengikis sel kulit mati yang ada Jadi kulit jadi lebih kencang Dan kemudian kulit lebih halus Kemudian dia mengaktifasi sel-sel kulit yang baru Jadi kerutan-kerutan yang halus-halus itu pada tersamarkan gitu Cuma sayangnya dia memiliki efek sambil photosensitivity Jadi dia kalau pernah matahari dia gampang merah Nah terus gimana tuh? Udah jadinya kan kulitnya jadi cerah, nggak hitam-hitam Kulitnya halus, mulus Tapi kulitnya gampang merah Ditambahkanlah kandulan ketiga Yaitu steroid Nah dia nggak terok? Nah kita bahas Steroid disini itu untuk mengatasi efek samping dari tretinoin Nah efek samping tretinoin tadi kan bisa kalau over-explo merah-merah Atau kalau kenangan tadi merah-merah Nah ditambahkanlah steroid Sekaligus harapannya si steroid ini bisa mengatasi bekas-bekas jerawat yang kemerahan Tetapi tentu saja Karena produk-produk ini tidak untuk mengobatan jangka panjang Dan produk ini dikungsikan ketiga kandungan dari teori klikman ini untuk mengobati Bukan sebagai skincare ya Sehingga apa? Kalau kamu punya flag, diobati pakai teori klikman Ya efektif nggak? Efektif Tetapi tidak untuk jangka panjang Maksimal biasanya penggunaannya itu 3-6 bulan Dan harus dikontrol oleh dokternya Jadi itu yang bikin si bapak klikman ini terkenal banget Karena dia digunakan formulasinya oleh berbagai dokter-dokter Terutama yang berada di klinik untuk mengatasi flag-flag kamu Gitu Makanya dia terkenal banget Jadi kalau misalkan ditanya steroid ini Nggak ada Kalau ditanya steroid, hidroquinol, terapinol itu berbahaya nggak? Tidak ya teman-teman Selama dalam pengawasan dan penggunaannya itu dalam batas dosis yang tetap Tapi tetap tidak bisa lama-lama Jadi kalau kamu mau mengobati Kayak obat lah, minum obat bahaya nggak? Ya bahaya kalau jangka panjang minumnya bisa kena keginjal dan lain-lain Tapi kalau saat sakit doang kan nggak masalah Nah makanya saat bermasalah aja kulitnya baru diobati Tolongkah ya nggak usah dipakai Keberlanjutannya dengan menggunakan skincare drugstore Gitu ya Nah jadi buat kamu yang masih bertanya-tanya Apa sih isi krim untuk mengatasi flag? Itu biasanya ada teori klikman itu Kamu bisa tanyakan ke dokternya untuk dosis-dosisnya Sehingga kamu lebih tenang saat penggunaannya Oke? Jangan lupa di komen, di share, dan di like Biar aku makin semangat kontennya Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya See in another video Bye Seputar tentang kulit, estetik, dan beauty di kehidupan sehari-hari kamu Hope you enjoy our video